pernah ada kejadian enggak Pak yang mengembala kerbau sampai ke sambar petir enggak ada ya Pak enggak ada kabar berita bahwa pengembala kerbau yang di tengah sawah ketika musim hujan kalau ada petir enggak pernah yang ke sambar petir ya enggak Oke terima kasih nah rencana Bapak mau berhenti mengembala kerbau sampai umur berapa Pak ya apa tuh aneh Bapak berarti sekuatnya Bapak ya Halo jumpa lagi bosku saat ini saya berada di pesawahan bosku nah ini sawah-sawah lokasi daerah saya bosku sawahnya pada ngering karena sekarang sedang musim kemarau nah di belakang saya bosku enak itu di belakang saya bosku ada sekumpulan kerbau nah kebetulan bosku kerbau di wilayah saya atau di sekitar desa saya sudah mulai punah bosku nah kita lihat aja bosku seperti apa kerbau-kerbau di wilayah saya dan lihat pemandangan di sekeliling saya bosku nah itu pesawahannya bosku nah itu Bapak pengembala kerbau kita samperin aja bosku Assalamualaikum namanya siapa Pak namanya siapa Pak Pak Sarip Pak Sarip asli mana Pak Barisan asli barisan nah itu Bapak Sarip yang mengembala kerbau ini Pak iya nah ini kerbonya milik Pak Sarip atau milik majikan Pak Sarip majikan milik majikan Pak Sarip nah itu Pak upahnya gimana Pak kalau boleh upahnya mengembala kerbau perbulan atau per tahun Pak Sengsak-sengsak kerbau 1 juta Oh berarti yang satu ekor selama satu tahun upahnya 1 juta nah itu tadi bosku saya sudah berbincang-bincang sama pengembala kerbau namanya Bapak Sarip beliau adalah warga di kecamatan Losari Kabupaten Cerbon menurut beliau kata beliau beliau itu mengembala kerbau itu sejak usia 16 tahun sampai sekarang selamat mengembalakan Nah ini bosku saya duduk bareng bersama Pak Sarif Nah ini perlu dikasih jempol ini Pak Sarif sudah tua tapi masih bisa bekerja bekerja walaupun Pak Sarif juga usianya sudah senjak usianya sudah 50 tahun lebih ya iya kadang beliau ketika badannya lagi enggak enak tetap kerja ya karena lagi kerja di orang lain orang lain menjadi badan lagi saat enggak enak tetap juga kerja nah ini perlu diaspirasi oleh kalian yang tua segini saja bisa berusaha dan bekerja kalian yang muda jangan kalah sama Pak Sarif Oke Oke bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo bosku sampai disini dulu perjumpaan kita mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur jangan lupa bosku like dan subscribe juga share sebanyak-banyaknya Oke dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati